Bapak, Ibu, tamu undangan dan hadirin sekalian, anak-anakku semua yang kami banggakan dan kami sayangi, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama solaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama berokta ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Yang terhormat Pembina Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang terhormat Pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang terhormat Ketua Perwakilan MTA Sesoloraya. Yang terhormat Ketua Cabang MTA Perwakilan Surakarta. Yang terhormat Yang terhormat Bidang Pendidikan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang terhormat Komite SMA MTA Surakarta. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT SMP 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 IT Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kami hormati Orang Tua Atau Wali Siswa Kelas 12 SMA MTA Surakarta. Tahun Ajaran 2022-2023. Yang saya hormati Kepala SMA MTA Surakarta. Ustadz Sularmin MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMA MTA Surakarta. Yang kami banggakan dan kami sayangi Siswa-siswi Kelas 12 SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 2022-2023. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, karunia, dan barokahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk turut hadir dalam kegiatan Akhirusanah SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 2022-2023. Insyaallah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam Semoga senantiasa teraturkan kepada junjungan kita Suri tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas berkat dakwah beliau Insyaallah dalam keadaan saat ini dalam detik ini kita masih bisa mendeklarasikan diri kita sebagai seorang muslim yang senantiasa yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian serta anak-anakku yang kami banggakan dan kami sayangi Pada pagi hari ini perkenankanlah kami selaku pembawa acara yang akan menuntun keberlangsungan acara pada pagi hari ini Izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara akhirusanah SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 2022-2023 acara yang pertama adalah pembukaan acara yang kedua adalah sambutan ketua panitia acara yang ketiga adalah pemaparan laporan akademik sekolah acara yang keempat adalah sambutan dan penyerahan beserta didi SMA MTA Surakarta oleh Kepala SMA MTA Surakarta acara yang kelima adalah sambutan dan penerimaan beserta didi SMA MTA Surakarta oleh wakil dari orang tua acara yang keenam adalah penayangan prestasi acara yang ketujuh adalah sambutan dari bidang pendidikan acara yang kesembilan adalah penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi acara selanjutnya adalah pengarahan nasihat dan tausia dari pembina Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta dan acara yang terakhir adalah penutup bapak ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati beserta beserta anak-anakku yang kami banggakan dan kami sayangi tanpa memperpanjang waktu lagi marilah kita lanjutkan pada acara yang pertama kita yakni pembukaan mari kita buka bersama kegiatan pagi hari ini dengan bacaan pas malah bapak ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati anak-anakku semua yang kami banggakan dan kami sayangi untuk acara selanjutnya adalah laporan ketua panitia untuk bapak wahono SSI selaku ketua panitia waktu dan tempat kami haturkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haku liyuzhirwahu ala dini kulihi waqafa billahi syahidah aswadu'an la ilaha illallah wa daulah syarikalah wa aswadu'an na muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da yang kami hormati alustad nurqolid saifullah lsi emhum selaku pembina yaesan majlis tafsir al-Quran pusat Surakarta yang kami hormati segenap pimpinan pusat ketua perwakilan MTA Solo Raya dan ketua cabang se-surakarta yang kami hormati bidang pendidikan yaesan majlis tafsir al-Quran Surakarta yang kami hormati Bapak-Bapak Komite Sekolah yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah SD SMP SMP IT Yayasan Majlis Tafsir al-Quran yang kami hormati pula Bapak Ibu Orang Tua Wali kelas 12 SMA MTA yang kami hormati Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Karyawan Bapak Kepala Sekolah dan Karyawan baik sekolah ataupun asrama dan yang kami banggakan dan kami cintai siswa-siswi kelas 12 SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2022-2023 yang pertama puji syukur kehadiran Allah kita panjatkan yang sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmatan oleh Allah SWT yang salah satunya adalah nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini di majlis pusat MTA Mangkunegaran yang kedua salawat serta salam marilah kita hadurkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam karena jasa beliau lah kita semua kita semua saat ini bisa ngerti tuntunan Islam ngerti agama Islam yang apa yang sudah dituntunkan beliau ini mudah-mudahan kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah dan juga kita selalu berdoa nikmat yang sudah diberikan kepada kita selama ini ini akan diberikan kepada kita kesempatan sampai dengan akhir hayat kita masing-masing Bapak Ibu tamu undangan Bapak Ibu orang tua wali dan anak-anakku yang kami cintai kami ucapkan selamat datang di gedung pusat MTA di Manggung Tenggaraan ini dan kami ucapkan terima kasih Zazakumullah Gowron Kasiron atas waktu yang sudah diluangkan tenaga yang sudah digunakan harta yang sudah dikeluarkan untuk bisa rawoh menghadiri acara kegiatan akhir usana pada pagi hari ini kami selaku panitia mohon maaf jikalau kegiatan kali ini kami mengundang Bapak Ibu semua ini banyak kekurangan banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami selaku panitia juga mohon maaf kami menyelenggarakan kegiatan akhir usana anak-anak ini nanti lulus ini setelah akhir usana ini anda semua bisa sering-sering untuk datang ke majelis tercinta ini kemudian yang ketiga Bapak Ibu mohon maaf ke memang kami ketika akan menyelenggarakan akhir usana ini di sekolah kendala besar kami adalah parkir Bapak Ibu jadi kami belum bisa menyediakan menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga salah satunya I Bapak Ibu bisa merasakan ketika penjemputan atau mengantarkan putra putri penjenengan ke sekolah nah begitu ribetnya begitu repotnya nah tapi alhamdulillah saat ini Bapak Ibu Iayasan sudah memikirkan hal itu dan Iayasan sudah memberi membelikan lahan parkir di timur SMA yang luasnya kurang lebih hampir 700 meter nanti anak-anak yang sudah lulus boleh kesana sewaktu-waktu kapan-kapan mampir gitu ya kemudian pesan kami untuk anak-anak sekalian yang pertama kami ucapkan selamat kepada anda semua yang saat ini sudah lulus dari SMA MTA setelah tiga tahun berjalan dan melaksanakan kegiatan KBM di SMA MTA walaupun setengahnya adalah covid di rumah enak di rumah atau di sekolah enak di rumah enak di rumah bapak ibunya kalau dirumahnya gurup benina udur-udurane HP enggak baik yang ini hal-hal yang perlu kita jalani semua yang ketentuan Allah seperti itu anda semua mengenyam pendidikan di SMA MTA secara ketemu langsung dengan bapak ibu di sekolah ini tidak genap tiga tahun mudah-mudahan walaupun tidak genap tiga tahun apa yang sudah diberikan bapak ibu utamanya tentang pendidikan akhlakul karimah ini bisa anda pegang seterusnya kemudian yang kedua saya mengutip dari apa yang sudah anda sampaikan ke kami bapak ibu berkelanalah kelak engkau akan mendapatkan apa yang sudah anda akan mendapatkan pengganti apa yang sudah engkau tinggalkan ini mungkin malah ada yang belum baca ini ini pesan yang sederhana dan bagus tetapi ketika anda berkelana yang terpenting adalah tetap dalam koridor islam syukur bagi tetap dalam koridor yayasan majlis tafsir Al-Quran dan terakhir kami berdoa semoga semoga anak-anak semua baik putra maupun putri ini menjadi kolifah kolifah terbaik pilihan Allah di muka bumi di bidang anda masing-masing jadi bidang anda apa anda menjadi kolifah disitu menjadi pemimpin disitu dengan didasari iman islam insyaallah akan menjadikan baik semuanya saya kira itu perangkatan dari kami kami setelah kali lagi kami sebagai mewakili panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia anak-anakku semua yang kami banggakan dan kami sayangi demikian tadi adalah prakata sambutan dari ketua panitia untuk acara selanjutnya adalah pemaparan laporan akademik sekolah yang akan disampaikan oleh bapak yuyun arianto selaku waka kurikulum kepada yang bertugas beliau bapak yuyun arianto waktu dan tempat kami hadirkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina ma'iyyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yang kami hormati yang kami hormati al-ostad nur khalid saifullah lcm hum selaku pembina yayasan majlis tafsir al-quran yang kami hormati ketua umum beserta pimpinan pusat yayasan majlis tafsir al-quran yang kami hormati ketua perwakilan yayasan majlis tafsir al-quran se-solo raya yang kami hormati ketua cabang mta di surakarta yang kami hormati bidang pendidikan yayasan majlis tafsir al-quran yang kami hormati bapak-bapak komite sma mta surakarta yang kami hormati kepala sekolah sd it smp it dan smp mta yang kami hormati segenap tamu undangan bapak ibu wali murid wali siswa yang sekarang sudah menjadi wali alumni sma mta surakarta yang kami hormati bapak-bapak kepala sekolah sma mta surakarta mta ustaz yang telah melimpahkan segenap kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertemu di tempat yang mulia ini sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarga dan para sohabatnya dan mudah-mudahan juga terlimpahkan kepada kita sekalian yang senantiasa belajar dan melaksanakan serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau bapak dan ibu serta anak-anak sekalian izinkan pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan rangkuman laporan akademik di SMA MTA Surakarta yang sudah dilalui oleh anak-anak kelas 12 laporan akademik ini kami sampaikan sebagai gambar umum nanti kami sampaikan terkait dengan proses pembelajaran kemudian proses penilaian yang pada akhirnya sampai pada proses penentuan kelulusan dan sedikit nanti kami sampaikan juga terkait dengan studi lanjut yang sudah anak-anak rencanakan dan sudah tempuh ujiannya yang pada akhirnya sudah mendapatkan hasil yang nanti kami sampaikan Bapak dan Ibu serta nanti sekalian terkait dengan pembelajaran bahwa angkatan 2020 2021 ini memang mengalami dinamika perubahan mode pembelajaran hal ini terkait adanya COVID-19 sehingga secara umum bisa kami gambarkan bahwa anak-anak pada saat di kelas 10 satu tahun penuh itu menempuh pembelajaran secara daring atau menggunakan mode PJC pembelajaran jarak jauh yang dinamikanya kemudian lika-likunya bisa kita rasakan bersama selaku bapak ibu guru anak-anak dan juga bapak ibu selaku wali murid dan orang tua mau tidak mau harus terlibat semuanya dikarenakan adanya pembelajaran jarak jauh ini kemudian menginjak kelas 11 pada semester pertama pada bulan Juni 2021 sampai pertengahan September ini masih menggunakan mode PJC atau secara online pembelajaran jarak jauh yang tadi juga disampaikan dari bapak ketua panitia bahwa pembelajarannya itu pada saat PJC memang mau tidak mau harus menggunakan alat bantu HP yang kita juga sudah tahu lika-likunya bagaimana pada saat anak-anak harus menggunakan HP karena juga melibatkan pengawasan langsung dari bapak dan ibu sekalian kemudian menginjak bulan September sampai dengan bulan Desember Alhamdulillah untuk anak-anak yang dulu di kelas 11 itu sudah mulai ada simulasi 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 disimulasikan pembelajaran itu disimulasikan jadi untuk tatap muka saja harus menggunakan proses tahap simulasi uji coba gitu sehingga tahapan ini ini sampai dilakukan di SMA MTA itu sampai ada tiga tahap tahap pertama tahap kedua dan tahap ketiga yang masing-masing tahap itu ada peraturan yang harus kita ikuti berdasarkan regulasi dari dinas pendidikan kemudian pada semester 2 kelas 11 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Alhamdulillah walaupun masih terbatas tapi pembelajaran sudah mulai menggunakan mode pembelajaran tatap muka pada akhirnya pada saat anak-anak di kelas 12 Alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 2 sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM sehingga pada bulan ini bulan Mei Alhamdulillah sampai pada pelaksanaan ujian terakhir anak-anak di kelas 12 kalau yang dulu menggunakan istilah ujian sekolah tapi kalau sekarang penamaan ujiannya itu adalah PSAC Bapak dan Ibu penilaian sumatif di akhir jinjang jadi nanti kalau jinjang SMA sudah selesai berarti ujian terakhirnya istilahnya menggunakan PSAC nanti kalau anak-anak yang kelas 10 kelas 11 istilahnya nanti ada PSAT penilaian sumatif di akhir tahun itu kalau akan naik kelas Bapak dan Ibu selesai anak-anak sekalian kemudian kami sampaikan gambaran terkait dengan proses penilaian di SMA MTA Surakarta bahwa anak-anak yang sekarang sudah lulus pada pembelajaran walaupun tadi ada campuran BCC maupun PTM tetapi proses penilaian tetap kita laksanakan sesuai dengan regulasi dari dinas pendidikan penilaian maka pada setiap akhir semester diadakan penilaian jadi untuk penilaian di akhir semester pada saat PCC kita menggunakan penilaian dengan alat bantu jadi penilaian secara online kemudian setelah masa pandemi selesai pada saat tatap muka maka penilaian kita kembali berbasis kertas sehingga Alhamdulillah untuk penilaian setiap akhir semester dari semester 1 sampai semester 6 bisa kita laksanakan kemudian untuk penilaian terakhir sebelum anak-anak lulus ini ada penilaian sumatif di akhir jinjang atau disingkat dengan PSAC adapun untuk pelaksanaannya untuk jadwal utama itu dimulai hari Senin tanggal 3 April 2023 sampai dengan Rabu 12 April 2023 bertepatan pada saat bulan puasa bulan Ramadan kemudian untuk susulan ini dicatapkan hari Kamis tanggal 13 April sampai dengan Rabu 19 April dan ujian pada saat PSAC ini menggunakan kertas jadi berbasis kertas tidak online lagi Alhamdulillah pada saat pelaksanaan PSAC ini seluruh siswa bisa mengikuti yang terdiri dari peminatan MIPA itu sebanyak 183 peserta terdiri dari 82 putra dan 101 putri kemudian untuk peminatan IPS itu sebanyak 143 peserta terdiri dari 54 putra dan 89 putri kemudian dari peminatan bahasa budaya sebanyak 27 yang semuanya putri sehingga untuk total peserta sebanyak 353 yang terdiri 136 putra dan 217 putri memang untuk komposisi siswa lebih banyak putri kemudian dari penilaian yang sudah telaksana tersebut maka untuk pengolahan nilai pada setiap akhir semester insyaallah juga sudah disampaikan kepada bapak ibu dan anak-anak juga terkait dengan nilai rapor setiap semesternya dari semester 1 sampai dengan semester 6 yang menggunakan nilai dengan rentang 0 sampai 100 kemudian untuk penilaian PSAC ini juga menggunakan rentang nilai 0 sampai 100 ada pun nilai akhir yang nanti tercantum pada ijasa dan juga kemarin pada saat bapak ibu wali murid atau orang tua sudah mengambil SKL surat keterangan lulus maka nilai akhir itu sudah tercantum di dalamnya ada pun untuk pengolahan nilai akhir ini ini adalah merupakan rata-rata dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6 dan nilai penilaian sumatif di akhir jenjang dengan rentang 0 sampai 100 kemudian untuk nilainya nilai akhirnya itu nanti dengan menggunakan desimal 2 angka di belakang koma jadi nanti bapak dan ibu bisa cermati di dalam SKL untuk nilai memang pendekatannya dengan 2 angka di belakang koma dan itu nanti juga akan tercantum pada ijasa dari anak-anak sekalian yang nanti mudah-mudahan tidak lama lagi akan bisa kita proses yang pada akhirnya nanti bisa disampaikan kepada bapak ibu dan anak-anak sekalian kemudian terkait dengan kelulusan bapak dan ibu setan anak sekalian bahwa regulasi terkait dengan kelulusan ini yang pertama kita mendasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah kemudian yang kedua adalah Surat Edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420 garing 042 42 tertanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar atau Assessment Sumatif pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA SMK dan SLB di Provinsi Jawa Tengah tahun Pelajaran 2022 2023 serta yang ketiga adalah Prosedur Operasional Standar atau POS Penilaian Sumatif di Akhir Jenjang atau PSAC SMA MTA Surakarta dari ketiga regulasi terkait dengan kelulusan tersebut dapat kita rumuskan dapat kami rumuskan bahwa untuk kriteria kelulusan jadi untuk kriteria kelulusan peserta didik dinyatakan lulus dari SMA MTA Surakarta setelah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran SMA MTA Surakarta yang ditandai dengan atau dibuktikan dengan adanya nilai pada rapor semester 1 sampai dengan semester 6 kemudian yang kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik yang ketiga mengikuti penilaian Sumatif di Akhir Jenjang sehingga untuk syarat kelulusan atau kriteria kelulusan ini ada tiga kriteria tersebut kemudian dari ketiga kriteria tersebut penentuan kelulusan di SMA MTA Surakarta untuk rapat pleno kelulusan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2023 dimulai pukul 8.30 sampai dengan selesai yang sedianya ini memang direncanakan untuk pleno itu satu hari menjelang pengumuman yaitu tanggal 4 Mei berhubung dari dinas itu memang sudah menghimbau pada tanggal 2 Mei itu sudah harus melaporkan data kelulusan maka di SMA MTA Surakarta melaksanakan rapat pleno sebelum melaporkan ke dinas itu tanggal 2 Mei dan pada rapat pleno kelulusan ini memutuskan bahwa siswa dari peminatan MIPA sebanyak 183 kemudian dari peminatan IPS 143 siswa dari peminatan bahasa dan budaya 27 sehingga total ada 353 dan semua memenuhi kriteria kelulusan sehingga semua peserta didik di SMA MTA Surakarta kelas 12 tahun pelajaran 2022 2023 dinyatakan lulus jadi lulus 100% Alhamdulillah karena berdasarkan informasi yang kami terima dari Dinas Provinsi kemarin pada saat sosialisasi pengisian belangku ijazah itu ada 40 siswa siswi 40 siswa siswi di Jawa Tengah yang dinyatakan tidak lulus tapi Alhamdulillah di SMA MTA untuk seluruh siswa dinyatakan lulus kemudian proses selanjutnya terkait dengan pengumuman kelulusan bahwa pengumuman kelulusan di SMA MTA Alhamdulillah Alhamdulillah sudah terlaksana pada Jumat tanggal 5 Mei 2023 yang dimulai pada pukul 14.30 dan ini dilaksanakan secara online secara daring adapun pelaksanaannya adalah dengan cara Bapak Ibu Wali kelas berdasarkan data yang diperoleh dari tata usaha berupa scan dari Surat Keterangan Lulus atau SKL yang itu juga merupakan pengumuman kelulusan itu dikirim ke Bapak Ibu Wali Murid jadi hasil scan kita kirimkan adapun untuk SKL fisik asli dan buku rapor itu mulai dibagikan hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian perlu kami sampaikan juga terkait dengan proses kelulusan anak-anak kelas 12 ini juga selain menempuh pendidikan akademik anak-anak juga menempuh pendampingan tahvid jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa pola pendampingan tahvid di SMA MTA Surakarta berapapun hafalan yang anak-anak bawa semenjak SMP begitu masuk di SMA MTA Surakarta ini memang harus distorkan terlebih dulu sebelum Ziyadah atau sebelum menambah jadi misalkan dari SMP sudah mendapatkan 15 jus ya masuk SMA harus distorkan dulu sebanyak 15 jus tersebut sebelum menambah setoran hafalan yang baru sehingga Alhamdulillah walaupun juga pada saat pandemi untuk pendampingan tahvid ini semaksimalnya tetap kita laksanakan walaupun secara online ada yang berupa video call untuk laporan atau setoran hafalan ada juga yang berupa rekaman yang nanti distorkan kepada pengampu atau pendamping tahvid sehingga pada pagi hari ini bisa kami sampaikan dari pendampingan tahvid tersebut bahwa untuk putri ini setoran yang sudah sampai kepada pendamping paling banyak adalah 25 jus kemudian untuk yang berhasil diujikan diujikannya ini dalam beberapa putaran ada yang satu putaran ada yang dua putaran Alhamdulillah untuk putri untuk ujian sekali duduk kemudian polanya ada yang ujian per jus ini paling banyak adalah 16 jus dan ini menurut dari pendamping yang menguji bahwa 16 jus ini tidak ada kesalahan sama sekali jadi kalau ada kesalahan itu harus diulang walaupun polanya memang dalam beberapa putaran ada yang satu putaran ada yang dua putaran ada yang lebih kemudian untuk putra Alhamdulillah untuk setoran ini paling banyak ada 7 jus dan ujiannya yang berhasil diujikan sebanyak 5 jus untuk putra demikian bapak dan ibu sekalian sekalian terkait dengan rangkuman dari kegiatan akademik dan juga ditambah tadi untuk kegiatan pendampingan Tafit di SMA MTA Surakarta untuk selanjutnya yang bisa kami sampaikan karena nanti terkait dengan bukti anak-anak sudah menempuh pembelajaran di SMA MTA Surakarta adalah berupa ijasa dan terkait dengan ijasa ini perlu kami sampaikan bahwa sampai pada saat ini kami sekolah ini masih menunggu pembagian belangku ijasa tapi jangan khawatir bapak dan ibu sekalian anak-anak sekalian mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat segera bisa kita proses karena pada hari Senin kemarin ini sudah ada sosialisasi dari Dinas Provinsi yang kita tindaklanjuti pada hari ini nanti mungkin setelah acara akhir usana ini Bapak Kepala Sekolah nanti ada undangan untuk pengambilan belangku ijasa di cabang dinas Insya Allah nanti kalau di Solo dijadwalkan mulai pukul 13 sampai 15 yang pagi ini untuk daerah Soekarjo kemudian untuk hari Selasa Insya Allah nanti ada sosialisasi pengisian belangku ijasa yang dilaksanakan oleh MKKS hari Rabu mohon maaf hari Rabu hari Rabu nanti ada sosialisasi pengisian belangku ijasa dari MKKS sehingga praktis nanti penulisan ijasa nanti akan kita mulai pada hari Kamis setelah adanya sosialisasi dari MKKS walaupun ini karena rutinitas yang sudah kita kerjakan setiap tahun Bapak dan Ibu sekalian tetapi karena belangku ini persediaan terbatas dan pengelolaannya itu harus dengan mekanisme yang ketat maka sekecil apapun petunjuk atau sosialisasi penulisan ini harus kita ikuti sebelum kita menuliskan ijasa ini kemudian Bapak dan Ibu sekata anak-anak sekalian demikian tadi terkait dengan informasi untuk ijasa mohon bersabar nanti mudah-mudahan bisa segera kita tindaklanjuti penulisannya segera nanti bisa setelah penulisan selesai Insyaallah nanti akan segera mengundang anak-anak sekalian untuk proses tahapan selanjutnya ada cap tiga jari dan lain-lain maka dari itu mohon nanti jangan sampai sudah lulus kemudian dari grup-grup wali kelas jangan sampai supaya nanti informasi bisa tersampaikan dengan cepat kemudian Bapak dan Ibu sekalian kami sampaikan sedikit informasi terkait dengan studi lanjut ini kami sampaikan informasi bahwa untuk siswa-siswi yang telah baik itu di pondok maupun di perguruan tinggi baik negeri dan swasta sementara ini bisa kami sampaikan bahwa untuk yang di pondok pesantren ini ada empat siswa satu di Unida Ngontor kemudian yang tiga lainnya di pondok pesantren kemudian dari Poltekes yang ini melalui seleksi jalur prestasi informasi 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 yang sampai kepada kami sebanyak 10 siswa kemudian yang di PTN melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP itu sebanyak 16 siswa yang tersebar di UGM UNS UNDIP ada UPI juga kemudian yang PTS nah ini kami masih menunggu informasi dari anak-anak belum bisa kami sampaikan karena pada awal-awal seperti ini biasanya anak-anak masih ngempet karena nanti yang disampaikan itu biasanya kalau yang diterima di perguruan tinggi negeri biasanya begitu sehingga data yang real insya Allah nanti kami dapatkan setelah ada pengumuman seleksi dari perguruan tinggi negeri nah pada saat ini juga bahwa tanggal 8 sampai 18 Mei itu anak-anak ini menempuh SNBT seleksi nasional berdasarkan tes melalui UTBK ini berlangsung gelombang pertama jadi nanti untuk UTBK nanti ada dua gelombang yang gelombang pertama 28 sampai 14 Mei hari Senin sampai ahad ya kemudian yang untuk gelombang dua nanti tanggal 22 sampai 28 Mei dan insya Allah hasilnya akan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2023 dan juga ada beberapa seleksi lain yang tidak bisa kami sebutkan secara terperinci karenanya mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan apa yang diusahakan anak-anak kita melalui jalur prestasi maupun jalur ujian ini membuahkan hasil sesuai dengan harapan baik itu harapan orang tua wali maupun juga harapan dari anak-anak sekalian Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang berbahagia mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan besar harapan kami pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir anak-anak juga bukan pertemuan terakhir dengan wali kelasnya tetap menjalin hubungan yang baik dengan wali kelas dengan Bapak dan Ibu guru kurang lebihnya kami mohon maaf bila itu fiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia serta anak-anakku semua yang kami banggakan dan kami sayangi demikian tadi adalah pemaparan laporan akademik sekolah yang disampaikan oleh Ustadz Yuyun Aryanto Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum untuk selanjutnya adalah sambutan dan penyerahan peserta didik oleh Kepala SMA MTA Surakarta kepada beliau Ustadz Sularmin Magister Pendidikan waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rasuluhu Allahumma salli ala muhammada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du yang kami yang kami hormati bapak-bapak dari bidang pendidikan yang kami hormati bapak-bapak dari komite SMA MTA Surakarta yang kami hormati bapak kepala sekolah dan ibu kepala sekolah dari SD SMP SD SMP IT SMP MTA gemolong dan yang kami hormati bapak ibu orang tua wali siswa kemudian bapak ibu tamu undangan yang tidak bisa kami menyebutkan satu persatu setelah yang kami banggakan kami sayangi kami cintai anak-anakku semua yang insyaallah sudah dinyatakan lulus di tanggal 5 Mei kemarin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmatnya pada kita Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelepasan atau akhir usanah siswa-siswi SMA MTA tahun pelajaran 2022 2023 al-sat yang kami mengerti berserta bapak-bapak pimpinan masyid sapsir serta bapak ibu orang tua wali siswa mohon izin kami menyampaikan beberapa hal pada kesempatan kali ini yang terkait dengan amanah kami ya dalam membimbing mendampingi putra-putri bapak ibu sekalian bapak ibu wali murid yang kami hormati bahwa tiga tahun yang lalu bapak ibu telah menyerahkan pendidikan pembimbingan dan pendampingan putra-putrinya ke SMA MTA Surakarta yang mana selama tiga tahun ya kami membimbing putra-putri bapak ibu kami dihadapkan pada kondisi seperti tadi sudah dipaparkan oleh waka kurikulum yaitu dengan kondisi satu setengah tahun kami tidak bisa memberikan pembelajaran dengan efektif ya karena harus pembelajaran secara online sehingga itu dari pembelajaran untuk penyampaian pengetahuan pun juga tidak bisa maksimal apalagi dalam pembentukan karakter pembentukan sikap ya jadi selama satu setengah satu setengah tahun sehingga di selama waktu itu kami tidak bisa memberikan pendampingan yang yang optimal baru ya baru setelah ya semester dua akhir kelas sebelas ya masuk ke kelas 12 jadi sekitar satu setengah tahun tidak ada kami dari sekolah bapak ibu guru pembina pengasuh baru bisa memberikan pelayanan yang insyaallah kami laksanakan secara optimal dalam rangka untuk pembentukan karakter pembentukan akhlak yang insyaallah kita sesuaikan dengan tuntunan Allah dan dan rasulullah bapak ibu yang kami hormati bahwa selama tiga tahun kami membimbing ya mendampingi membersamai putra putri panjenengan anak-anak kita semuanya memang bermacam-macam kondisi daripada anak-anak kita ada yang mudah dengan cepat gampang untuk dinasihati cepat menyesuaikan diri cepat menerima aturan-aturan yang ada namun demikian bapak dan ibu ada juga yang harus berulang-ulang jadi penuh kesabaran bapak ibu guru pembimbing pembina kemudian pengasuh ini ekstra kesabarannya berulang-ulang diingatkan berulang-ulang ditunjukkan berulang kali dibimbing tetapi masih saja belum bisa sepenuhnya untuk bisa mengikuti aturan yang yang ada ini memang kondisi daripada anak-anak kita selama tiga-tiga tahun bahkan bapak dan ibu masih ada diantara sekian-anak itu yang berulang kali melakukan pelanggaran berulang kali melakukan kesalahan sehingga mohon maaf kami dari sekolah dari asrama berkali-kali mengaturi panjenengan tindak sekolah dalam rangka untuk menyamakan pemahaman menyamakan persepsi menyamakan langkah di dalam membimbing putra-putri kita semuanya tadi meskipun bapak ibu yang demikian tadi jumlahnya sangat kecil jadi sangat kecil namun walaupun sangat kecil ini kadang-kadang yang muncul itu itu malah yang yang kecil ini jadi kalau yang baik banyak yang tidak baik itu sedikit itu yang tampak adalah yang yang akan teringat malah yang tidak tidak baik namun ini jumlahnya insyaallah sangat kecil sekali ini dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan setelah lulus ini sudah menyadari akan kekurangan-kekurangannya dan sudah menjadi lebih lebih bagus lagi oleh karena itu bapak ibu kami mohon doa kepada bapak ibu semuanya semoga anak-anak nanti setelah lulus ini setelah nanti sudah lepas dari SMA MTA menjadi anak yang lebih baik menjadi insan yang lebih baik menyadari akan hakikat kehidupan kehidupan ini kemudian yang selanjutnya ini untuk anak-anakku semuanya anak-anakku yang kami sayangi kami bambakan pada kesempatan ini saya kami mewakili daripada bapak ibu guru pembina pengasuh berpesan pada kalian satu ya selalulah kalian bersyukur kepada Allah ya syukur kepada Allah karena dengan bersyukur kepada Allah disitulah akan terbuka pintu-pintu kebaikan ya akan terbuka ya curahan nikmat dari dari Allah ya terlebih lagi ya bersyukurlah kalian sudah lulus dari SMA MTA yang insyaallah ya di SMA yang kalian dididik ya didampingi selama tiga tahun ini ya insyaallah ya lingkungan yang berusaha untuk membentuk daripada karakter membentuk daripada akhlak kalian yang insyaallah sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan ya sehingga insyaallah lingkungan di tempat kita SMA MTA ini mudah-mudahan selalu mendapatkan rizal dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua anak semua berterima kasihlah kepada kedua orang tua ya yang telah memilihkan kalian sekolah yang insyaallah baik ya sekolah yang insyaallah selalu mengingatkan kalian kepada Allah yang menjadi bekal dalam menuntut ilmu selanjutnya nanti kemudian yang ketiga anak semua ya tadi sudah disampaikan oleh waka guru-gulom ya selalu ingatlah ya terhadap bapak ibu guru terhadap wali kelas terhadap pembina terhadap pengasuh ya berkat kesabaran beliau ya dengan kesabarannya ketekunannya dalam membersamai kalian untuk membentuk pribadi yang yang insyaallah bisa memahami akan dirinya memahami akan hakikat hidup ini meskipun meskipun banyak diantara kami kadang-kadang bapak ibu ataupun pembina harus bersikap keras kepada kalian ya mungkin dengan perkataan yang agak keras tapi ketahilah bahwa itu semua bukan karena didasari karena rasa benci bukan ya tapi itu semua insyaallah kami dasari karena rasa kasih sayang kami ya kami tidak rela kalau kalian berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama melanggar din sehingga seolah ingat akan SMA kita SMA MTA dan berusaha lah kalian menjadi bagian ya bagian dari SMA SMA MTA ini ya walaupun sudah lulus ya walaupun telah lulus ya tapi ingatlah ya merasalah bahwa kalian adalah bagian dari SMA MTA sehingga apa yang kalian lakukan nanti itu juga masih akan berimbas berefek kepada SMA yang kita cintai bersama ini kemudian yang berikutnya anak-anak semuanya bahwa setelah lepas dari SMA MTA nanti tentu kalian akan memasuki dunia yang baru memasuki lingkungan yang baru apakah itu di lingkungan perguruan tinggi di lingkungan perkulian atau di lingkungan masyarakat atau mungkin di lingkungan kerja ya ketahilah bahwa di lingkungan yang baru nanti sangat berbeda dengan lingkungan yang ada di SMA kita sangat berbeda dengan di asrama kita ya karena boleh jadi di lingkungan yang baru nanti kalian berbuat salah itu tidak ada yang mengingatkan ya berbuat salah tidak ada yang mengingatkan atau mungkin bisa jadi kalian berbuat salah berbuat maaf mungkin kalian berbuat benar berbuat sesuai dengan tuntunan agama bisa jadi itu malah ditertawakan oleh teman-teman teman-teman kalian ini maka yang bersebutan jadilah pemuda-pemuda ataupun mahasiswa yang nantinya tangguh tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan ya tidak mudah terombang ambing ini jadilah pemuda yang punya pendirian kuat ya pemuda yang punya prinsip punya prinsip hidup yaitu sebagai pemuda muslim yang selalu ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu anak semuanya untuk bisa menjadikan kalian bisa kuat bisa tahan terhadap kondisi yang ada maka pilihlah lingkungan yang mendukung pilihlah lingkungan yang baik pilihlah lingkungan yang disitu ya pengamalan agama dilaksanakan dengan dengan baik ya mudah-mudahan dengan kalian bisa memilih lingkungan yang baik itu Allah akan memberikan rizonya Allah akan memberikan hidayahnya kepada kepada kalian semuanya dan selanjutnya anak-anak semuanya terlibatlah secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kalian terlebih-lebih di lingkungan cabang terdekat yang ada di tempat kalian kalau nanti kuliah ya lingkungan cabang yang ada di dekat kuliah itu yang tidak kuliah ya lingkungan di di dekat masing-masing ya manfaatkanlah ya kemampuan yang sudah kalian miliki ya kalau tadi sudah ditampilkan untuk untuk baca Al-Qurannya ya yang baca Al-Qurannya sudah bagus maka di dalam gelombang cabang coba tampillah kalian untuk bisa bagaimana untuk pada saat Ustadz meminta baca ayatnya kalian tampil untuk membaca membaca ayatnya ataupun prosurnya yang kalian punya kemampuan ayatnya bagus salurkan untuk membantu kelancaran daripada kegiatan yang ada di di cabang sekitar yang ada di cabang terdekat kalian yang terakhir anak-anak semuanya jadilah kalian insan yang selalu berguna ya selalu berguna di lingkungan masing-masing membawa kebaikan dimanapun berada ya serta selalu ingat kepada Allah Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kelancaran dan hidayahnya kepada kalian semua kemudahan untuk Bapak Ibu orang tua wali murid pada kesempatan kali ini kami mewakili sekolah asrama menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu dengan berbagai kekurangan yang ada tadi mohon maaf segala kekurangan segala kesalahan kekhilafan selama kami Bapak Ibu guru karyawan pembina pengasuh di dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu ada kekurangannya ada kesalahannya ada kekhilafannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mohon apabila Bapak Ibu ada hal-hal yang Panjenengan rasakan selama putra-putri Panjenengan di SMA MTA di asrama MTA ada hal yang kurang berkenan mohon bisa disampaikan kepada kami baik pada Bapak Ibu guru karyawan ataupun ke keasrama jadi jangan sampai nanti ada hal yang tidak baik Panjenen sampaikan kepada orang lain sehingga kami malah tidak tidak tahu sehingga kalau kami tahu ada kekurangan kelemahannya insyaallah nanti bisa kami gunakan untuk pembinaan yang yang akan datang begitu juga kalau ada hal yang baik monggo bisa disebarkan disampaikan kepada masyarakat secara secara umum demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan ini saya lagi ada kurangnya ada salahnya kami mohon dimaafkan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia serta anak-anakku semua yang kami banggakan dan kami sayangi demikian tadi adalah sambutan dan penyerahan peserta di DSMAMTA Surakarta oleh Ustadz Sularmin Magister Pendidikan selaku Kepala SMA MTA Surakarta Bapak Ibu semua yang berbahagia untuk selanjutnya adalah sambutan dan penerimaan peserta didi SMA MTA Surakarta oleh wakil dari orang tua atau wali siswa kepada beliau Bapak Taufik Hidayat waktu dan tempat kami bersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim أشهد أن ila wa antum muslimun Wa kulla bidaatin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Amma ba'du Yang kami hormati Al-Ustaz Nur Khalid Shaifullah LC M.Hum Yang kami hormati Segenap para tamu undangan Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA MTA Ustaz Sularmin MPD Yang kami hormati Para Ustaz-Ustada Baik yang ada di sekolah Maupun yang ada di asrama putra dan putri Beserta Segenap Staff Administrasi Dan semua karyawan Di Lembaga Pendidikan SMA MTA Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, para wali murid sekalian Dan anak-anakku Yang kami sayangi Alhamdulillah Kami di sini Mewakili para wali murid Menerima penyerahan kembali putra putri kami Kembali ke pangkuan kami Setelah sekian lama Kami menitipkan putra putri kami Di Lembaga Pendidikan SMA MTA Kepada para Ustaz-Ustada Baik yang ada di sekolah Maupun yang ada di asrama Selama itu pula Para Ustaz dan Ustada sekalian Telah mendidik Membina Membimbing, mengajari Serta memotivasi putra putri kami Dengan berbagai ilmu pengetahuan umum Dan juga ilmu agama Yang berbasis pada Al-Quran Dan sunnah Rasulullah S.A.W Jazakumallahu khairan kathirah Kami ucapkan Kepada Al-Ustaz Dan semua Ustaz-Ustada Di Lembaga Pendidikan SMA MTA Semoga Semua ilmu Yang telah panjenengan berikan Kepada putra putri kami Menjadikan bekal Bagi putra putri kami Menjalani hidupnya Di luar sana kelak Jazakumallahu khairan kathirah Sungguh kami para wali murid Menjadi saksi Atas keberhasilan Dari para Ustaz-Ustada Yang telah mendidik putra putri kami Yang tadinya Saat mereka kami titipkan Mereka belum tahu Alhamdulillah kini menjadi tahu Yang tadinya belum bisa Kini menjadi bisa Yang tadinya belum faham Kini mereka faham Yang tadinya belum istiqamah dalam ibadahnya Alhamdulillah Sekarang mulai istiqamah Terutama dalam Ibadah-ibadah fardu dan sunnah mereka Terima kasih Jazakumallahu khairan kathirah Kami ucapkan pada para Ustaz-Ustada Karena panjenengan semua Tanpa kenal lelah Tanpa Kenal menyerah Hingga Hingga di hari-hari Akhir putra putri kami Berada di SMA MTA Jenengan terus mengupayakan yang terbaik Untuk putra putri kami Sehingga Ada banyak dari putra putri kami Yang bisa diterima Di beberapa perguruan tinggi negeri Salah satunya Dalam seleksi nasional Berbasis prestasi Seperti yang telah Disampaikan oleh Ustaz Yuyun tadi Untuk sambutan kami Yang berikutnya Kami wakili Para Wali murid Sudi kiranya para Ustaz-Ustada sekalian Membukakan pintu maaf Untuk putra putri kami Atas segala Kekurangan Kekhilafan Kesalahan mereka Selama mereka Menimba ilmu Di SMA MTA Pastinya Selama mereka Berada Di lingkungan sekolah Dan Di asrama Banyak masalah-masalah Yang telah terjadi Yang Menjadi Ulah dari Putra putri kami Selama itu pula Para Ustaz dan Ustada Tidak pernah kenal Lelah secara ikhlas Menyelesaikan dan memimbing Putra putri kami Kembali menjadi Anak-anak Peserta didik yang baik Kami Kami Selaku Wali murid juga Tak lupa Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Manakala Saat kami berkomunikasi Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang diakibatkan oleh putra putri kami Dengan para Ustaz-Ustada Dan juga Dengan karyawan yang lain Barangkali Ada Tutur kata Dari kami Sebagai wali murid Atau sikap Dari kami Yang tidak pantas Sehingga Menyakiti perasaan Dan hati Para Ustaz-Ustada Sekalian Sekali lagi Kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Untuk permohonan kami Yang terakhir Kami Selaku perwakilan Dari Wali murid Memohon doa Kepada Kepada Al-Ustaz Kepada Para Tamu undangan Kepada Para Ustaz Dan Ustaz-Ustada Sekalian Untuk Mendoakan Putra putri kami Semoga Mereka semua Bisa Melanjutkan Pendidikan mereka Ke jenjang Yang lebih tinggi Baik Mereka Yang bercita-cita Melanjutkan Pendidikannya Di pondok pesantren Maupun Yang bercita-cita Melanjutkan Pendidikannya Di perguruan tinggi Semoga Semua Bisa berjalan Dengan lancar Dan mendapat Ridha Dari Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Sedikit sambutan Dari kami Mewakili Para Wali Murid Di tahun Ajaran 2020-2021 Di acara Akhir Sana Hari ini Apabila Ada Kekeliruan Dan salah Dari Tutur kata Saya 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 Dalam Sambutan Saya Ini Semata-mata Semua itu Karena Kebodohan Saya Dan kurangnya Ilmu pengetahuan Dari saya Oleh 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 karena itu Saya Memohon Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Atas Segala Salah Dan dosa-dosa Saya Dan juga Saya Meminta maaf Yang Yang sebesar-besarnya Pada hadirin Sekalian Akhir Kata Dari kami Taqabbal Allahum Inna Wa Minkum Jazakum Allahu Khairan Kathira Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Tamu undangan Dan hadirin Sekalian Yang kami Hormati Anak-anakku Semua Yang kami Banggakan Dan kami Sayangi Demikian Tadi Adalah Sambutan Dan Penerimaan Peserta Didik SMA MTA Surakarta Oleh Perwakilan Dari Orang Tua Atau Wali Siswa Oleh Bapak Taufik Hidayat Beliau Adalah Orang Tua Dari Ananda Syafiq Abiyutaki Kelas 12 MIPA 1 Bapak Ibu Tamu Undangan Dan hadirin Sekalian Yang kami Hormati Beserta Anak-anakku Semua Yang kami Banggakan Dan kami Sayangi Berikutnya Adalah Penayangan Prestasi 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 Adalah Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima menonton 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 Jalan Menonton 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 Assalamualaikum Menontononton